Kanwil Kemenak Lampung mencatat tiga jemaah haji Lampung meninggal dunia di Tanah Suci. Dua jemaah meninggal dunia akibat penyakit jantung dan satu jemaah meninggal akibat darah tinggi. Diketahui ketiga jemaah ini yakni Sartinah Pawiro Sentono asal Lampung Tengah, Zainuddin Bin Barang Cacang asal Lampung Utara, dan Ilham Masjinda Surya asal Bandar Lampung. Kakanwil Kemenak Lampung mengungkapkan ketiganya meninggal karena masalah kesehatan. Puji menambahkan, untuk jemaah yang meninggal dunia di Tanah Suci, nantinya ibadah haji akan dijalankan petugas hingga selesai. Diketahui, bagi jemaah haji meninggal dunia dan sudah masuk embarkasi, akan mendapatkan asuransi. Untuk jemaah yang terkait dengan adanya jemaah haji yang meninggal ya, dari Lampung sampai hari ini ada tiga orang ya, yang Lampung yang sudah meninggal, yang meninggal dunia itu ada tiga orang, nah ketiga-tiganya itu semuanya dideteksi karena jantung gitu ya. Nah kita oleh karena itu, untuk yang meninggal itu akan diberi, yang meninggal sudah di Tanah Suci, itu nanti akan dibadalkan. Haji-nya tetap dijalankan, dibadalkan oleh petugas oleh pemerintah. Biayanya diberikan oleh pemerintah. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.